Bertahun-tahun hilang, dikira diculik, bahkan jadi korban pebunuh berantai. Anak ini ternyata berada di tempat yang gak terduga. Natasha Anne Ryan lahir di Rockhampton, Queensland, Australia pada 1984. Di tanggal 31 Agustus 1998, saat Natasha ini berusia 14 tahun, dia dinyatakan menghilang sesudah diantar oleh ibunya ke sekolah. Awalnya ibunya ini mengira Natasha akan pulang, karena emang Natasha ini udah jadi remaja yang badung ya, apalagi setelah ayah dan ibunya itu bercerai. Dia itu mulai bereksperimen dengan obat-obatan, puncaknya pernah sempat kabur juga, tapi ketemu oleh polisi beberapa hari kemudian. Tapi kali ini ternyata berbeda karena polisi gak berhasil menemukan Natasha. Segala upaya dilakukan mulai dari pencarian besar-besaran, menyebar foto Natasha, tapi Natasha gak pernah ditemukan. Di waktu yang sama, kepolisinya setepat juga sedang menangani kasus menghilangnya wanita-wanita muda yang adalah korban dari seorang pembunuh berantai bernama Leonard John Fessor. Spekulasi pun muncul bahwa Natasha menjadi salah satu korban dari kehujaban Leonard Fessor. Dan saat Leonard diinterogasi pun, ternyata dia mengaku bahwa Natasha adalah salah satu korbannya. Karena hal tersebut, keluarga Natasha akhirnya menggelar upacara kematiannya pada tahun 2001 tanpa adanya jasad Natasha. Karena meskipun Leonard bisa memberitahu di mana lokasi tubuh korban-korbannya, tapi tidak dengan Natasha Ryan. Di tahun 2003, pada saat persidangan Leonard Fessor dilakukan, tiba-tiba kepolisian melaporkan ke pengadilan bahwa Natasha Ryan masih dalam keadaan hidup dan telah ditemukan. Hal ini tentu membuat keluarga Natasha terkejut. Natasha ditemukan di dalam sebuah lemari di salah satu rumah yang terletak hanya kurang lebih 1,5 km dari rumah ibunya. Rupanya selama kurang lebih 5 tahun, gadis itu tinggal bersama pacar yang bernama Scott Black yang merupakan seorang pengantar susu. Dia hidup benar-benar di dalam rumah dan melakukan aktivitas sehari-hari dalam keadaan tirai tertutup. Sesekali dia keluar rumah saat mereka beberapa kali pindah. Dan saat ada teman Scott yang datang ke rumah, dia akan bersembunyi di dalam sebuah lemari. Dan semuanya itu dilakukan atas dasar konsen. Terus pertanyaannya kan gimana akhirnya mereka sampai bisa ketawa, oleh polisi. Jadi saat melihat pemberitaan penahanan Leonard yang ada sangkut pautnya dengan dirinya, ternyata Natasha ini jadi gak tenang. Dia kemudian mengirim surat kaleng ke polisi dan mengatakan bahwa Natasha Ryan masih hidup dengan melampirkan nomor telepon dan juga alamat rumahnya. Dengan begitu, polisi akhirnya melakukan penggerbakan dan menemukan Natasha yang masih dalam keadaan sehat. Pertemuannya dengan ibunya pun gak begitu baik ya, karena ibunya Natasha ini benar-benar marah sama kelakuannya Natasha yang udah bikin keluar dunia panik sampai bikin upacara kematian. Tapi ternyata dia hidup dan tinggal bareng sama pacarnya. Di salah satu persidangan Leonard yang membahas kasus pembunuhannya sendiri, Natasha ini akhirnya datang ke persidangan itu. Ia juga mengaku gak pernah mengenal Leonard, dan tentu saja untuk kasus Natasha pada Leonard akhirnya dibatalkan. Tapi tentunya enggak untuk kasus Natasha-nya sendiri ya. Scott Black, kekasih Natasha, menerima hukuman satu tahun penjara karena memberikan keterangan palsu saat Natasha Ryan dinyatakan menghilang. Sementara Natasha didenda 4.000 dolar dan 16.000 dolar karena membuat polisi melakukan penyelidikan palsu dan mengganti kerugian dari penyelidikan tersebut. Tapi karena kasus ini begitu besar dan viral juga pada saat itu, Natasha menjual ceritanya ini ke media dan berhasil mendapatkan 120.000 dolar. Balik modal dia. Dan di tahun 2008, Natasha dan Scott Black memutuskan untuk menikah dan kembali menjual kisah mereka ini seharga 200.000 dolar ke media. Dan dari pernikahan itu, mereka mendapatkan tiga anak. Emang ada-ada saja kelakuan remaja labil ya? Kalau misalnya ada anggota keluarga kalian yang kelakuan yang mirip Natasha ini, mau kalian apain mereka? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.